Halo everyone, kembali lagi sama gue, Tibeng Aditya Jadi, tadi pagi itu, banyak yang DM gue Banyak yang tagin gue videonya si Cece Yang lagi live streaming golok-golokan Golok siluman Sekarang diganti sama dia golok apa tuh, golok bayangan Takut dia tuh pake nama siluman lagi kayaknya Kayaknya mereka nonton video gue tuh Jadi banyak yang bilang tuh, bang ini gimana, ini gimana Coy, itu cuma perspektif kamera doang Ntar kita bahas ya, kita bahas yang lagi viralnya ini dulu aja Yang goloknya yang lagi viral tuh Yang lepas portal, belarang tiang, goloknya tembus Dan gue juga mau ngasih tau lu pada nih Gue ngeliat ada di kolom komentar AG-nya bukan pendekar Itu kan ngepost video gue yang tentang golok siluman Jadi disitu ada 1-2 komentar gue baca Kenapa gue react-nya terlalu barbar gitu Beda sama Chandra Leo Yang biasa-biasa aja Coy, Chandra Leo sama timnya itu Tugasnya cuma mem-breakdown doang Sebagaimana mereka juga mem-breakdown video-video lain Video musik, video K-pop ya Gue gak terlalu liat banget Cuman gue pernah liat gitu Mereka emang breakdown editingnya Nah gue, kenapa gue barbar Emang gue sengaja Kenapa? Awalnya kan gue biasa Karena mereka itu mengklaim itu real Dan paling penting ya satu Dibantu karena Allah Nah disitu gue gak terima Gue emang sengaja Gue emang sengaja mencibir editingnya yang kasar dan payah Gue emang sengaja Kalau emang mereka gak bawa-bawa nama Allah Gak bilang itu real Dan gue diminta cuman breakdown doang Gue mungkin akan apresiasi buat editornya Karena emang secara cepat itu gak keliatan J Nah kenapa gue kayak gitu? Kenapa gue barbar banget kesannya? Emang gue sengaja? Lah kalau NT kagak suka ya bodo amat Gue kagak peduli Oke? Dan ada juga komen di IG itu Sama di Youtube gue Iri ya Iri bilang bos Kagak iri gue Kagak iri gue Gue bahas dia karena ada alasan Alasannya jelas Dan satu lagi Ini menu gue Kenapa gue bilang kayak gitu? Nih gue contohin Misal lu punya tempat minum coy Kedai minuman gitu Terus ada tuh musimnya Minuman yang lagi viral Misal minuman yang lagi viral Kencing nusang Nah otomatis lu juga bakal jualan kayak gitu Orang-orang yang punya kedai minuman Pasti jualan itu juga Nah sama halnya di gue Ini menu gue Gue bisa editing Dan gue anak bela diri Yang aktif Dan tentunya Alasan tadi Mereka bawa nama Tuhan gue Gue gak bakal terima Selagi gue masih bisa Nah ini Gue bisa kayak gini Makanya gue kasih tau Makanya gue bongkar tuh Biar lu semua juga pada paham Karena banyak tuh Yang bilang ke gue Terima kasih Udah bongkar Tadinya gue nge-fan sama dia Tadinya gue percaya gitu Akhirnya gue sadar Nah itu kan hal yang positif Terus masih ada aja yang belain si Cece tuh Udah tau bohong Masih dibelain Alah Enak gue bacanya Makanya itu jempol kaki lu Lu pompa dulu Biar otak lu yang didengkul Nyampe ke atas Sini ya Biar lu bisa mikir Oke Yaudah lah Masuk aja langsung ya Kita liat Di video yang lalu Gue kasih tau disini Nih Pas disini Nih Pas di sini ya Tuh oke Ada yang liat Ada yang liat gak Janggalnya apa ya Wortel disini Ini lebih melengkung Nih 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 liat Nih liat Kursor mus gua Ini lebih melengkung Lebih melengkung ya Kesel gue Pas kena Pok Langsung datar Cih Langsung datar nih Tuh Ini melengkung Ini langsung datar Dan Duh Dimana ya Lu ngapain pake shadow Gitu Nggak usah pake shadow Nggak usah pake bayangan disini Item banget lagi Nah ini lu bilang real kayak gitu Harusnya tuh Ini tuh tetap melengkung gitu Nggak usah datar kayak gini Ini kan si cc juga minta pembuktian Yang mana yang harusnya real Yang mana yang editan Kan gitu dia bilang Oke gue kasih tau Nih gue bakal coba masking disini Gue akan percepat maskingannya Buat kagang ngabisin waktu lu Kecamata dulu guys Oh iya Yang nanya gue Kenapa gak pake kacamata bang Di video gue ada yang komen gitu Yang banyak juga yang komen gitu Jadi Ini kacamata itu cuman Anti radiasi doang cuy Jadi alhamdulillah Mata gue masih sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Mata gue masih sehat Ini anti radiasi doang Buat gue main komputer Sama main hp Oke Kita lanjut Nah ini aslinya Ini yang gue masking Oke Tutup Harusnya nggak ada shadow Dan wortelnya tuh Nggak rata Ya Ada melengkung lagi Kayak gini Gue perbaikin tuh Kalau emang mau lebih real Gagak usah pake shadow Lu kasih warna aja disini Nah ini lebih real kayak gini Ini contoh aja ya Ini dia Ini gue Oke ya Dan tolong jangan pernah bilang lagi Ini real Ini tuh hanya teknik maskingan semuanya Oke ya Oke ya Oke kita lihat Ini asli Oke Nah ini gue nih Nggak tau editan bilang sakti Kagak mau ngaku lagi Terus masih aja ada yang komen Ya emang mereka sakti kok Pergi aja kesana Kalau nggak percaya Ah koca Koca Eh Eh Guys gue menset guys Jadi ya Lu kudu pinter dulu Kalau mau komen Ya Dan percuma Lu live streaming Kayak gitu juga percuma Kalau nggak di hadapan publik Banyak ya Yang bisa orang lihat Dari samping Dari atas Dari manapun Dari bawah tanah tuh Lu live streaming Cuma lu-lu doang Di publik dong Di hadapan tim Beladiri bersatu Mengkonyol lama-lama Makanya Ini juga bakal Ya dibukti ya Dan buat kalian yang belum tau Ini Kasus bakal kita bawa Ke ranah hukum Kasus mereka bakal kita bawa Ke ranah hukum Karena ngeyelam dulu men Kita tuh udah baik Udah ngasih space tuh Buat mereka minta maaf Bilang aja Iya itu editan Kita minta maaf Udah clear Tapi lihat Mereka tinggi hati Egois ya Sombong Lu nggak bisa nipu semua umat ya Lu nggak bisa nipu semua orang Dan ada juga tuh yang komen ke gue Ngapain ngurusin hidup orang Ngapain cari-cariin salah orang Eh Roti Gabin Gue bukan nyari salah orang ya Gue memperbaiki akidah semua orang nih Akidah temen-temen gue yang percaya Makanya gue bongkar Gue bongkar di Youtube Biar lu pada juga tau Yang nggak kenal sama gue Yang mau cari tau kebenaran Bukan gue rimah mereka Sorry-sorry cuy Buat apa Lu bilang gue siapa Biarin aja dia kayak gini Biarin aja dia kayak gitu Otak lu kagak ada Ngomong kayak gitu Gue menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan gue ya Yang udah ada di Quran Makanya baca tuh Quran Jangan taruh doang Baca tuh Al-Imran ayat 104 Hendaklah segolongan dari kalian Berbuat kebajikan Berbuat yang ma'ruf Dan mengingkari yang mungkar Menindak yang mungkar Yang maksiat Yang dosa Yang kayak gini Mereka ini dosa besar Bohong Nah gue disini Gue bertindak sebagai kebajikan Bagaimana yang diperintahkan Tuhan gue Tuhan lu semua Para umat muslim Yang komen kan muslim tuh Pasti muslim kan Kebanyakan Nah tolong otak lu dipake ya Bukannya gue so Ngerti agama Gue ngaji Karena gue ngaji Ya gue paham Gue belajar Gue belajar hadis Gue belajar ini Belajar itu Tiada hari tanpa ilmu Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu Hati lu penuh setan cuy Ngelevel sama gue lu Sekarang pikir aja Sesuai logika Gue berbuat kejahatan Apa sebaliknya Yang penyotak mikir Oh iya ada juga yang nanya Bang maskingan itu apa sih Nih maskingan kayak gini Nah ini kan dia nih Ini tangan gue gak tembus tuh ya Nah ini tembus Eh ketek Nying Melus lagi gue Nah itu salah satu contoh maskingan coy Kayak gini juga nih Ini mah gak usah dimasukin kali ya Oke lanjut yang kedua Nah disini Oke kita perbesar Lu semua liat wortelnya Kursor mouse gue Ini kan Ada belahan kayak gitu Ada hitam Ya Liat wortelnya ya Nah Udah kena kan Liat Beda gak Beda ceh Ini ada garis Pas kena Hilang semua Dan bentuknya beda Ya Oke Bentuknya udah beda ya Warnanya juga beda ya Ini bukan karena motion blur coy Kalau emang ini karena jatuhan motion blur Karena dia jatoh Itu harusnya Yang udah ngeblur itu pas saat disini Nah pas saat udah jatoh Bukan pas saat masih ada disini Karena ini belum jatoh ya Lu usah liat sendiri Ini udah ada bekasnya nih Ini bekas Ini bekas patahannya nih Ya Tuh Yang kena itu Nah ini beda Ini gak ada garisnya Warnanya beda Ini lebih pudar Ya Nah ini lebih Gelap Oke Nah yang harusnya tuh kayak gini Ini mas kingannya bakal gue cepetin lagi Karena gue udah capek Nah harusnya kayak gini Ini kan ada garisnya tuh Ya Harusnya pas kena Dia masih kayak gini Ya Ini gue cover dulu Bentar Nah gini Pas kena pop Jarisnya masih kayak gini Terjatoh Ya Ini ada yang bocor ya Karena ini Wortel aslinya tuh Tuh Gue meng cover bagian tiangnya doang Karena ini video udah kompleks Udah nyatu ya Dan ini hanya sebagai contoh Yang jelas lu paham ya Pasti paham lah Lu kan pinter C Nah Jatoh deh Tinggal gue tambahin motion blur nya Jadi motion blur nya tuh gue tambahin pas disini Pas udah jatoh Nah tuh Oke kita lihat ya Tuh Ini bocor ini wortel aslinya ya Tuh Wortel aslinya Karena gue cover cuman tiangnya doang Oke sampai sini paham ya Jadi tolong Jangan bilang ini real lagi Meskipun dia bilang di live nya Di depan dulu Terus di samping Terus di belakang Eh percuma ya Gue bilang percuma Ini udah jelas Fact Oke Ini udah jelas editan Jadi jangan ngaku sakti Ente-ente yang di tim malu nih Udah malu-maluin silat tau gak Udah malu-maluin Indonesia Itu orang luar udah pada react Orang Malaysia Banyak komen ke gue Banyak dari mereka bilang Saya sangka tuh Silat Indonesia emang jago Emang sakti Ternyata tipu Malu gak lu Orang Malaysia banyak bilang kayak gitu Di komentar video gue Gue malu Ngebacanya gue malu Gue emang bukan orang silat Tapi gue orang bela diri cuy Gue wusu dari dulu Ya gue kung fu tuh dari kecil Gue juga pernah silat Dua tahun Karena itu mata kuliah wajib di kampus gue Kelaraga Nah sekarang gini gue tanya Walaupun lu bukan anak bela diri Ataupun pecinta dan penikmat bela diri Apakah lu mendukung dengan pembodohan yang masif kayak gini Emang jelas-jelas nyipu Dan lu dukung gitu Eh nih nih kosong otak lu kosong Makanya gue bilang Jempol kaki lu dipompa tuh Biar otak lu didengkul Sampe ke atas sini Oke oke Emosi gue sumpah Jadi buat kalian nih Fansnya Cece Yang belain dia Dosa kalian sama sama mereka Bantu membantu dalam kemaksiatan Dan buat yang tadi yang nanya Live-nya tuh gimana Oke kita lihat sama-sama Semangat master Apa yang uh Oke Bentar Ini bagusnya kayak gini nih Dari keliatan Oke Oke disini ya Ini emang gak kena Ya gak kena Apa yang uh Gini guys Ini tuh perspektif kamera teknik Oke Jadi sudut pandang ya Sudut pandangnya dari belakang samping Atau dari belakang Atau dari depan banget Kalau dari samping lu lihat langsung Itu gak bakal kena Oke lagi Tuh Kelihatan kena kan Jadi gini guys Dia tuh jauh Ya Dan ini gak kena Goloknya ini dipanjangin nih Dipanjangin kesini Supaya keliatannya kena gitu Apa yang uh Apa yang uh Itu perspektif kamera angle doang Tau gak Dicepetin Dicepetin tuh Ini kayak gini nih 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 tangannya gue nih 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 Dan ini ya Dan ini Fix Full Complete Pembodohan publik Buat lu nih Yang punya otak nih Yang pake otaknya Tolong Lu harus paham Oke Jangan langsung telan Bulet-bulet Ini video mereka yang tadi pagi Fix Pembodohan publik Oke Complete dah tuh Kalau lu masih percaya Ya gue gak heran Kenapa Indonesia kegak maju Karena isinya orang kayak lu semua Pada Oke kita liat yang bagian atas Nih Liat tangannya Langsung diginiin ya Langsung diginiin Gak kena Emang gak kena Lu liat tuh Tuh Emang gak kena ya Nih Emang gak kena Apa yang uh Tuh Emang gak kena Ya Tuh Tuh Perspektif kamera angle doang Paham? Sama yang kayak gua bilang nih dari sini Gua tonjok deh Uh! 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 Gak kena ya Uh! 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 Gak kena Makanya otaknya dipakai Nih yang mortal Alhamdulillah Itu hanya ketepatan tebasan doang Lah itu gua juga bisa Banyak orang yang bisa Ini kayak gini Ketepatan doang Tuh Ketepatan doang kayak gini Ini asli loh ya Kalau lu percaya Lu tolol Dan lihat semua perspektif slow motionnya Pasti dari depan Samping depan Samping belakang Kayak gini Tuh 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 Iya kan paham kan Gua harap lu paham banget Iya paham banget Dia kan bilang tuh live-nya dari depan dulu Abis itu dari samping Abis itu baru wortelnya di belakang Pelat bro Itu semua hanya editan Lu live cuma di depan tim-tim lu doang Diminta depan publik Disaksikan oleh masyarakat banyak Dari sudut pandang yang luas Lu kagak mau Kita udah baik Udah ngasih lu ruang Buat minta maaf Buat mengakui kesalahan Tapi lu gak mau Lu tinggi hati Malah makin menjadi-jadi lu Keahong lagi Parah emang lu Selama kalian kekeh Kita juga bakal kayak gitu Ini kasus Bakal kita bawa ke ranah hukum Oke bagi lu siap-siap aja Kita bakal kangen kalian kok Karena ini kalian yang mau ya Kalian yang inginkan Udah lebih sebulan Dikasih waktu Handstand satu jari Berapa lama sih? Gak cukup 2 menit juga Hancurin durian pake pukulan lu Berapa lama sih emang? Ngapain lu ngelak-ngelak Ditemuin malah ngumpet Jadi siap-siap aja Buat lu tim halu Karena kami Gak main-main sekarang Paham? Oke guys Sekian dulu video dari gue Semoga yang tadi ini Sangat bermanfaat Membuka wawasan kita Memompah yang dari dengku Lampai ke atas Dan pribadi Gue ucapkan terima kasih Bagi kalian yang selalu support Selalu mendukung Hashtag stop kempodohan publik Bela diri bersatu Kalian keren Kalian keren Itu yang namanya keren Itu real Dan kalau ini bermanfaat Share aja Share sebanyak-banyaknya Biar pada tau Oke guys Gue cabut See you in the next video Gue Tiba Nganetia Signing out